Kalian tau gak sih, kalau ternyata umat Konghucu memiliki tempat ibadah khusus yang terbagi menjadi sebelas lho? Kebanyakan orang hanya mengenal klemteng sebagai tempat ibadah agama Konghucu. Namun, secara lebih luas, tempat ibadah agama Konghucu terbagi menjadi sebelas. Yang pertama, Kongce Miao, yakni komplek bangunan kuil yang dihususkan untuk nabi Kongce. Yang kedua, Lithang. Lithang berdiri di zaman Orde Baru. Saat itu, muncul peraturan yang melarang tempat ibadah agama Konghucu dan segala adat istiadat Tionghoa. Kemudian, didirikanlah Lithang sebagai wujud perjuangan umat Konghucu, Yang dimana, tempat tersebut digunakan oleh umat Konghucu untuk kegiatan ritual dan pembelajaran agama Konghucu. Yang ketiga, Kelenteng. Istilah ini berasal dari bahasa Hokian, Kaolangteng. Yang artinya, tempat bagi orang yang beragama. Berbeda dengan Kongce Miao yang dihususkan untuk nabi Kongce, di dalam Kelenteng, biasanya terdapat altar para suci atau Shen Ming dalam kepercayaan Konghucu. Yang keempat, Wen Miao. Bentuknya serupa dengan Kongce Miao, hanya saja pada Wen Miao menggunakan Shen Chu atau papan arwah. Yang kelima, Tien Tan, yakni rumah ibadah untuk bersujud kepada Tuhan. Yang keenam, Cong Miao atau Tzu Miao, yakni kuil leluhur. Yang ketujuh, Xie Tang, yang dipungsikan sebagai aula belajar untuk mempelajari ajaran agama dan spiritualitasnya. Yang kedelapan, Xie Tang, merupakan rumah abu marga atau umum. Yang kesembilan, Xiang Wei, yakni altar leluhur keluarga. Yang kesepuluh, Xiao, yaitu altar untuk bersembahyang pada Tian di luar tembok selatan ibu kota. Dan yang terakhir, Shi, altar sembahyang bagi malaikat bumi di luar tembok utara ibu kota. Nah, kalian sudah pernah mengunjungi rumah ibadah agama Konghucu yang mana aja? Dan di kota kalian, ada rumah ibadah agama Konghucu apa aja sih? Tulis di kolom komentar ya.